Pemirsa bantuan dalam proses pencarian dan evakuasi pasca jatuhnya pesawat lain RPK LQP nomor penerbangan JT610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang datang dari KNKT Amerika Serikat. Bantuan akan diberikan dalam proses investigasi black box yang FDR-nya telah ditemukan kemarin. Tim KNKT Amerika Serikat datang bersama dengan perwakilan dari Boeing sebagai bagian dari regulasi wajib negara Paman Samito. Kedua pihak wajib membantu investigasi kecelakaan yang terjadi. Apalagi kecelakaan yang terjadi di perairan Karawang, Jawa Barat pada tanggal 29 Oktober lalu ini dialami oleh pesawat Boeing jenis baru sehingga investigator Indonesia perlu mendapatkan bantuan dari produsen maupun KNKT negara produsen. Saat ini ada 18 orang dari KNKT Amerika yang berada di Indonesia untuk membantu namun otoritas penyelidikan tetap dipegang oleh KNKT Indonesia. Jadi posisi KNKT Amerika Serikat atau NTSB sesuai dengan regulasi atau IKO anex 13 negara pembuat itu harus wajib membantu negara penginvestigasi di mana kecelakaan itu terjadi untuk mengungkap permasalahan yang ada pada kecelakaan tersebut. Nah negara pembuat juga otoritas yang melakukan approval pesawat tersebut dalam hal ini kalau di Indonesia di KUBBU atau di Jianudara kalau di Amerika adalah FEE itu juga datang ke sini bersama dengan Boeing dan pabrik mesin CI. apakah ada kaitannya dengan mesin segala macam mereka siap di sini untuk kita tanya-tanya. Nantinya kalau memang hal ini belum cukup dan ahli-ahlinya ada di Amerika sana ada puluhan orang ya nanti kita akan ngirim tim administrator kita ke sana untuk bertemu dengan para desainernya langsung. jadi nah proses itulah juga memerlukan waktu yang cukup panjang kadang-kadang di sana juga kita harus memerlukan percobaan-percobaan untuk mengetahui sistem di pesat ini. Kita juga mungkin coba di simulatornya di Boeing sana kalau kayak begini reaksinya seperti apa. selamat menikmati.